Ya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto Kali ini kita akan membahas mengenai bukti dari rumus jarak titik ke garis Kita bicara dalam geometri koordinat ya Jadi jika dikatakan disini ada sebuah garis dengan persamaan Dan persamaan garis berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 Dan disini ada titik P yang diketahui koordinatnya yaitu X0 dan X0, Y0 Jarak dari titik tersebut ke garis ya Ternyata disini dirumuskan katanya Sama dengan mutlak dari Ini adalah AX plus BY plus C Yang distribusi dengan X0, Y0 ya Jadi AX0 ditambah BY0 ditambah C Dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat Nah, sekarang kita akan coba Buktikan ya Namun sebelum membuktikan saya akan mencoba memberikan contoh pemakaiannya Contoh misal kita akan mencari Cari jarak titik P misalnya 2,3 ke garis ya Y sama dengan min 5X plus 1 Perhatikan Dalam menggunakan rumus ya Kalau setiap kita menggunakan rumus kita harus hati-hati ya Syarat utama Syarat utama dari rumus-rumus tersebut ya Syarat dari rumus-rumus tersebut yang harus kita perhatikan Disini dikatakan bahwa dalam bentuk kesamaan garisnya Bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 Sedangkan disini bentuknya masih belum sama Jadi harus kita samakan menjadi Negatif 5X Negatif Y ditambah 1 Dari sini berarti kita peroleh A nya negatif 5 B nya negatif 1 Dan C nya sama dengan 1 Disini berarti yang jadi X0 adalah 2 Yang jadinya 0 adalah 3 Ya sehingga Berdasarkan rumus yang diberikan ini Jaraknya sama dengan Nilai mutlak dari Negatif 5 dikali dengan 2 Ditambah Negatif 1 dikali dengan 3 Ditambah 1 Dibagi dengan akar A kuadrat disini berarti Negatif 5 kuadrat ditambah Negatif 1 kuadrat Sama dengan mutlak dari Min 10 Min 3 ditambah 1 dibagi dengan akar 25 tambah 1 ya Jadi akar 26 Sama dengan Ini Mutlak dari negatif 12 Jadi 12 per akar 26 Atau kalau kita Rasionalkan penyebutnya Jadi 12 per 26 Akar 26 Atau kalau kita Bagi dengan 2 Jadi ini 6 per 13 akar 26 Ya itu adalah Contoh dari penggunaan Rumus ini Sekali lagi Rumus Kalau kita Mau menggunakan Rumus Di dalam Antara Mika Pertama Kita harus Tahu syarat-syarat Dari rumus tersebut Dan tentunya Akan sangat teramat Sangat lebih baik Dan bahkan Diharuskan adalah Kita mengetahui Kenapa rumusnya Bisa seperti ini Ya Agar Sebenarnya Kalau kita memahami Kenapa bisa Seperti ini ya Kita tidak perlu Menggunakan Rumus Sebenarnya Kalau kita Lupa Kita Bisa langsung Mengerjakannya Tanpa rumus ini Ya Tapi karena judulnya Adalah membuktikan Rumus ini Maka kita Akan membuktikan Sekarang ya Ya Misal saya punya Sebuah garis Dengan Pesamaan AX Ditambah BY Ditambah C Sama 0 Saya punya titik Yang koordinatnya Adalah X0 Y0 Artinya apa Ini adalah Sumbu X Ini adalah sumbu Y Disini Apsisnya adalah X0 Disini Adalah Ordinatnya adalah Y0 Kalau saya lanjutkan ini Ya Kalau saya lanjutkan Berarti disini Nilainya ini adalah FX0 Ya Ordinatnya Sehingga Oh iya FX0 Berarti disini Saya harus ubah Nilainya Sama dengan Min AX Min C Per B Atau Sama dengan Saya keluarkan Min seper B nya AX Ditambah C Sehingga Koordinat dari Titik ini Titik A Saya katakan Titik A Itu adalah X0 Koma Min seper B AX0 Plus C Ya Saya perbesar Gambarnya ya Biar gak bingung Ini A Ini adalah P Berarti jarak ini Jarak ini adalah Nilai mutlak Dari Min seper B AX0 Plus C Dikurangi dengan Y0 Kenapa saya gunakan Nilai mutlak disini Karena Setiap jarak itu Pasti selalu positif Takutnya untuk Kasus-kasus tertentu Nilai yang disini Ini lebih kecil Daripada nilai Y0 Jadi saya langsung Gunakan Mutlak Ya Sedangkan ini Ini adalah jarak Ini X0 Disini berarti Kalau kita lihat Ya Ini X0 Oh Sepertinya ini tidak perlu Sekarang kita lihat dulu Jaraknya yang kita cari Berarti jarak yang tegak lurus Ya Tentu harus yang tegak Lurus Kita katakan ini D ya Tadi Sekarang saya buat Sebuah segitiga Disini Segitiga kecil Yang siku-siku tentunya Gradien dari garis AX Plus BY Plus C Sama dengan 0 Gradiennya tadi Sudah saya sempat Ubah disini Dalam bentuk ini Berarti gradiennya Kalau kita Kalikan lagi Gradiennya adalah Negatif A per B Ya Berarti untuk kasus ini Berarti Karena dia gradiennya positif Berarti salah satu Di antara A dan B Ini pasti ada yang Negatif Tapi saya tidak Permasalahkan Mana yang negatif A atau mana yang positif Karena saya hanya Menentukan dalam Panjang dari Segitiga ini Jadi karena gradiennya A per B Ya Ataupun negatif A per B Ya Berarti Artinya Gradien itu kan Perbandingan Vertikal Banding Horizontal Jadi ini A Saya anggap ini A Ini adalah B Sekali lagi Kenapa saya tidak Memperdulikan dengan negatifnya Karena saya akan Memperkirakannya dalam Bentuk panjang Segitiga Jadi panjang itu Selalu positif Karena gradiennya Garis ini adalah A per B Ya Sekali lagi Maka Saya nyatakan Vertikalnya Sepanjang A Horizontalnya Sepanjang B Sekarang lihat Kedua segitiga Oh Ini saya katakan A B C Segitiga A B C Ini sebangun Dengan segitiga A Oh ini saya katakan T A T P Sebangun Kenapa Mempunyai Dua A Tiga Tiga sudut yang sama Ya Yaitu sudut ini Tegak lurus Ya Siku-siku Ya Maka otomatis Sudut yang ini Sama dengan sudut yang ini Ya Sehingga D D Dibanding dengan AP Itu sama dengan Ya A Perhatikan D dibanding dengan AP Maaf D dibanding dengan AP Itu sama dengan Bukan A Tapi B Ya B B dibanding dengan AC AC Sehingga Sekarang Oleh Di sini D D Dibanding dengan AP Itu sama dengan Jarak A ke P Ya Berarti itu sama dengan Tadi Nilai mutual Dari Min Seper B Kali A X 0 Plus C Dikurang Y 0 Ya Sama dengan B Per AC nya Karena ini Siku-siku Berlaku Bahwa Berlaku Kita gores Bahwa Jarak AC nya Sama dengan Akar dari A kuadrat Ditambah B kuadrat Jadi ini sama dengan Akar A kuadrat Ditambah B kuadrat Sehingga D sama dengan B Dikali mutlak Negatif Per B A X 0 Plus C Min Y 0 Per akar A kuadrat Tambah B kuadrat Sama dengan Karena B selalu positif Bisa masuk langsung ke sini Jadi Sama dengan Negatif A X 0 Plus C Dikurang B Y 0 B Y 0 Per akar A kuadrat Plus B kuadrat Sama dengan Ini bisa saya keluarkan Negatifnya Jadi apa Semuanya Langsung A X 0 Plus B Y 0 Plus C Ya Per akar A kuadrat Plus B kuadrat Karena nilai mutlak Maka nilai mutlak Dari negatif Pasti Positif Jadi saya Ini sama dengan A X 0 Ditambah B Y 0 Ditambah C Dibagi dengan Akar A kuadrat Plus B kuadrat Ya Jadi terbukti Sudah terbukti Bahwa jarak Titiknya Titik ke garis Dimana titiknya Koordinat Adalah X 0 Y 0 Garisnya Adalah A X Ditambah B Y Ditambah C Sama dengan 0 Maka Dirumuskan D nya Adalah Mutlak Dari A X 0 Ditambah B Y 0 Ditambah C Dibagi Dengan Akar A kuadrat Ditambah B kuadrat Pembuktiannya Sudah Lengkap Disini Terbukti Ya Demikian Pembahasan Kali ini Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Channel ini Ya Masih banyak sekali Konsep-konsep Dalam mata Mereka Baik itu Konsep materi Sekolah Maupun materi Olimpiade Yang akan Dibahas Di channel ini Ya Sampai jumpa Di pembahasan Pembahasan Yang lainnya Sampai jumpa